Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rahmi Andini dari Mitch Legon akan membuat structure Tima Pertama-tama membuat rektang D, Enter Ukuran 350 Enter 9152 Seperti ini Kemudian rektang lagi D, Enter Ukuran 6.350 Enter Tinggi 250 Kemudian move Dari sini ke atas ini Move lagi Ke bawah ukuran 20 Skip Seperti ini Kemudian move lagi Ukuran 3007 3007 Enter Copy Co, Enter Ke bawah ukuran 3007 Seperti ini Seperti ini Kemudian Bikin garis bentu Di sini Garis bentu juga di sini Skip Kemudian offset Ukuran 250 250 Skip Seperti ini Kemudian Rektang D, Enter Ukuran 20 Enter 575 575 575 Kemudian ini Dipindahkan Di move Di sini Skip Seperti ini Bikin garis bentu Di sini Skip L, Enter Bikin garis bentu Di sini Skip Sambungkan garis Dari sini ke sini Skip Kemudian offset Kemudian offset Ukuran 20 Extend Ex Enter Dua kali Skip Kemudian bikin garis tengah Di sini Sampai bawah Skip Offset Ukuran 3000 Skip Offset Ukuran 3000 Seperti ini Offset lagi Ukuran 175 Seperti ini Kemudian ini Diterima Kemudian bikin garis L, Enter Di sini Shift Add Ukuran 3300 33906 Shift Sudut Ukuran 315 Seperti ini Kemudian Offset Ukuran Offset Ukuran 75 Seperti ini Offset lagi Ukuran 150 Offset Ukuran 50 Dua kali Offset Ukuran 75 Dibagi 2 Skip Skip Seperti ini Bikin Garis L, Enter Dari sini Ke sini Skip L, Enter L, Enter Dari sini Ke sini Skip Kemudian Ini juga Ditutup Skip Offset Offset Ukuran 50 3x Escape Kemudian ini Kita Pindahkan Lebih dekat Ini ukuran Baut Yang sudah dibikin Ini kita Copy Dari sini Ke sini Ini juga Escape Escape Kemudian Garis Bantu Dihapus Ini Ditrim Ini Bagian ini Seperti ini Bikin Garis Garis L, Enter Dari sini Ke bawah Seperti ini Kemudian Selanjutnya Kita Offset Ini Di Explore Dulu X Enter Kemudian Offset Ukuran 20 Skip Seperti ini Kita Bikin Garis Bantu Disini Sudah Ada Garis Bantu Kita Offset Ukuran 70 Ke atas Escape Kemudian Pindahkan Template Ini M, Enter Move Dari sini Kita Pindahkan Ke sini Seperti ini Escape Kemudian Kita Mirror Disini Escape Mi, Enter Klik, Enter Seperti ini Kemudian Copy C, U, Enter Dari sini Ke bawah Ukuran 145 Skip Kemudian Ini Ke bawah Lagi C, U, Enter Dari sini Ke bawah Ukuran 70 Skip Seperti ini Kemudian Kemudian Kita Pindah Kita Bikin lagi Garis Bantu Disini L, Enter Dari sini Kesini Skip Enter Juga Dari sini Kesini Skip Offset Ukuran 250 Skip L, Enter Rectal D, Enter Ukuran 20, Enter 575 Ini Move Disini Kesini Skip Kemudian Explore X, Enter Kemudian Offset Ukuran 20 Skip Seperti ini Kemudian L, Enter L, Enter Expand Tool Escape Bikin Sini Skip Offset Ukuran 20 Kemudian Expand Skip Men Ini Kita Offset Ukuran 70 Skip Ini Kita Copy C, O, Enter Dari sini Ke bagian Sini Skip Seperti ini Kita Bantu Dihapus Ini Kita Copy C, O, Enter Kita Ambil Dari Dari sini Dari sini Kita pindahkan Kesini escape seperti ini kemudian ini di trim aja ini di trim ini kemudian ini di hapus ini bawahnya juga di trim ini ini juga ini di hapus kemudian bikin bagian bawah rekta di enter ukuran 550 enter 20 seperti ini kemudian l enter ukuran 590 tindahkan ke tengah kemudian escape offset ukuran 20 escape bagian atas di hapus kemudian l enter escape move di bagian paling bawah skip seperti ini kemudian bikin garis bantu l enter ukuran 50 offset ukuran 50 skip l enter ukuran 400 kemudian offset ukuran 10 escape kemudian ini pindahkan m enter dari sini kita pindahkan ke atas atas sini ini di hapus saja kemudian untuk ini tindahkan ke bagian bawah sini skip kemudian di garis tengah di hapus di mi mi enter enter dari tengah sini ke bawah enter seperti ini ini di hapus saja ini atas di trim skip seperti ini kemudian ini kita ubah menjadi garis circle garis center skip skip ini juga diubah ma enter wetrock ini 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 skip ini di hapus kemudian semuanya kita log mi enter ambil dari garis ini ke bawah seperti ini di li enter dari sini ini ke ke sini ini ukuran 6000 kita bikin garis tengah skip kita bikin garis tengah juga di sini skip ma enter ini skip di li bagian bagian sini ke sini bagian sini ke sini bagian sini ke sini kita skip di li lagi Disini kesini Skip Habis seperti ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh